selamat menikmati pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dipermudah segala urusannya amin ya rabbal alamin pada hari ini kita akan membahas satu informasi yang cukup menarik sekali dan ini adalah merupakan kabar baik untuk para penggemar MotoGP yang ada di tanah air MotoGP 2022 jadi sangat spesial bagi pabrik tanah air pasalnya Indonesia jadi salah satu tuan rumah balap MotoGP 2022 Indonesia dipercaya menggelar balapan motor paling bergensi di dunia pada seri kedua MotoGP 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok kendati sudah masuk dalam kalender MotoGP 2022 namun tahukah kalian mengapa Indonesia dipercaya untuk menggelar MotoGP 2022 oleh Dorna berikut jawabannya teman-teman jelang bergulirnya MotoGP 2022 terungkap penyebab Dorna mempercayakan Indonesia menggelar MotoGP hal itu diungkapkan Direktur Komersi Global dan Media Dorna Manel Arroyo Manel Arroyo mengungkapkan alasan menggelar MotoGP di Indonesia Manel Arroyo terkesan dengan antusiasme yang ditunjukkan para penggemar MotoGP melangsir Mundo Deportivo Arroyo mengatakan bahwa MotoGP adalah olahraga kedua yang paling banyak diikuti di Indonesia hal itulah yang membuat Dorna Spot selaku penyelenggara MotoGP tak menyianyikan kesempatan untuk membawa balapan MotoGP lebih dekat dengan penggemar di tanah air Di Indonesia MotoGP adalah olahraga kedua yang paling banyak diikuti sejauh ini kata Manel Arroyo dilansir dari kompas.com Kejuaraan dunia MotoGP di sana disiarkan secara terbuka di televisi dan semua stasiun televisi tertarik untuk membeli hak siarnya ucap Arroyo Selain itu Mandalika adalah daerah yang ingin dikembangkan pemerintah Indonesia dari segi wisata hal pertama yang telah dibangun adalah sirkuit perkotaan tapi mereka juga ingin membuat lapangan golf di antara konstruksi lainnya tutur Manel Arroyo berdasarkan jadwal MotoGP Indonesia 2022 akan menjadi seri kedua dalam rangkaian kejuaraan dunia MotoGP 2022 MotoGP Indonesia 2022 direncanakan berlangsung di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat 18 hingga 20 Maret 2022 sebelum bergalar balapan sirkuit Mandalika lebih dulu menjadi venue pelaksanaan tes pramusim MotoGP 2022 pada 11 hingga 13 Februari 2022 sementara itu pembenahan sirkuit Mandalika dan seluruh infrastruktur terus dilakukan dan ditargetkan rampung pada hamin pat gelaran MotoGP Indonesia 2022 target tersebut disampaikan oleh komandan lapangan MotoGP Mandalika Hadi Jayanto selain pembenahan sirkuit dan beberapa infrastruktur penunjang yang masih dalam proses Hadi mengungkapkan bahwa beberapa hal lain termasuk risk track, risk second building dan risk elektronik kini telah rampung dan berfungsi sementara itu beberapa pekerjaan yang sebelumnya dibenahi kembali seperti grain stand, PIV Village dan temporary facility terkait kepentingan para pembalap serta tim pendukung Hadi menegaskan seluruhnya akan segera rampung di luar sirkuit Hadi mengakui bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan pembenahan seperti pelebaran jalan provinsi yang ada di depan sirkuit Mandalika sepanjang 5,3 km dan tak hanya itu juga Hadi bersama tim masih memperbaiki rumah-rumah penduduk drainase dan penghijauan di luar sirkuit proses penghijauan dimulai dari bypass dari Bandara Internasional Lombok hingga Bundaran Sunggung sementara itu di dalam sirkuit Hadi mengatakan bahwa proses penghijauan juga sedang dilakukan dengan menanam pohon-pohon estetik dan bunga agar terlihat hijau dan cantik di depan kamera nantinya Kemudian pembalap Resol Honda Mark Marquez berpulang menjajal sirkuit Mandalika dalam rangka tes pramusim MotoGP 2022 Tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat itu dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari mendatang Sirkuit Mandalika menjadi salah satu dari 4 venue tes pramusim MotoGP 2022 di samping JRS Spanyol, Sepang, Malaysia dan Algarve, Portugal ada pun tes pramusim di sirkuit JRS telah berlangsung pada 18 hingga 19 November 2021 hasilnya Takakinagami dari tim LCR Honda Idamitsu menjadi pembalap tercepat pada sesi pertama sementara itu pada sesi kedua tes pramusim di sirkuit JRS waktu tercepat dicatatkan oleh Franco Bagnaia Ducati nama Mark Marquez tak terlihat selama rangkaian tes pramusim di sirkuit JRS pembalap asal Spanyol itu dilaporkan tak bisa ikut serta karena masih menjalani proses pemulihan akibat cedera yang didapat menyusul kecelakaan saat berlatih motor cross pada akhir musim lalu kecelakaan tersebut membuat Mark Marquez mengalami diplopia atau penglihatan ganda imbasnya Mark Marquez pun harus melewatkan 2 balapan terakhir pada MotoGP 2021 dan sesi tes setelah musim berakhir setelah menjalani sejumlah upaya pemulihan Mark Marquez berpotensi mengikuti tes pramusim di beberapa sirkuit lainnya termasuk sirkuit Mandalika Lombok namun sebelum mewujudkan penampilan dalam tes pramusim di sirkuit Mandalika Mark Marquez lebih dulu dikabarkan bakal menggeber motornya di Sepang, Malaysia kabar itu datang sejak pekan lalu ketika Mark Marquez mendapat restu dari dokter Sanchez Dalmau untuk kembali berlatih dengan sepeda motor menyusul penglihatannya yang mulai membaik Mark Marquez kemudian berlatih menggunakan motor Honda CBR 600RR kalah melibas trek Aragon Spanyol pada Kamis 20 Januari 2022 waktu setempat sebelum itu juga Mark Marquez dilaporkan sempat berlatih dengan mengendarai motor RC213 versi S di sirkuit Algarve, Portugal Mark Marquez mengaku tidak memiliki keluhan setelah merampungkan 65 putaran di sirkuit tersebut setelah berlatih di sirkuit Aragon dan Algarve, Mark Marquez merasa masih perlu mengevaluasi penampilannya sebelum diizinkan tampil pada tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia sekarang saya perlu melakukan tes satu hari di sirkuit Grand Freak dan merampungkan satu hari penuh dengan lab yang banyak untuk melihat apakah saya kelelahan atau apakah saya memiliki masalah kata Mark Marquez kami perlu mengevaluasi hal itu sebelum saya diizinkan membalap di tes Malaysia ujar pada pembalap berjulukan The Baby Alien itu perkambangan kondisi Mark Marquez yang hendak menjalani tes pramusim di sirkuit Sepang menjadi sinyal positif bagi para pecinta MotoGP di Indonesia bukan tidak mungkin Mark Marquez juga akan menjalani tes pramusim di sirkuit Mandalika yang rencananya bakal berlangsung kurang lebih sepekan setelah tes di Sepang adapun untuk seri balap di sirkuit Mandalika dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022 atau dua pekan setelah seri pembuka di Qatar Oke teman-teman demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati